Betapa tidak, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi yang ada di Gorontalo Utara sampai dengan hari ini, itu tidak ada kejelasan. Puluhan masa menggelar aksi demonstrasi di Polda Gorontalo, Jumat, 14 Juli 2023. Aksi demonstrasi adalah buntut dari kekecewaan terhadap kasus yang baru-baru ini terjadi di Polres Gorontalo Utara, Gorut. Mereka pun meminta agar Kapolres Gorut beserta kasat reskrim dicopot dari jabatannya. Oleh sebab itu, kedatangan kami di tempat ini untuk meminta kepada Polda Gorontalo mencabot Kapolres Gorontalo Utara yang menurut subyaktivitas kami tidak serius dalam hal penegakan hukum saudara-saudara sekalian. Hingga saat ini, lima orang pendemo diajak ke dalam ruangan SPKT Polda Gorontalo oleh Kabak Ops Polres Gorontalo. Mereka diajak oleh pihak kepolisian untuk menegosiasi terkait demo YG dilakukan saat ini. Diberitakan tribun Gorontalo.com sebelumnya. Seorang oknum polisi yang bertugas di Polres Gorontalo Utara, Gorut, diduga melakukan kekerasan saat proses interogasi. Korbannya adalah Sahrudin Mootalu, pria paruh baya yang ditetapkan sebagai tersangka praktik judi sabung ayam di wilayah itu. Karena tak terima dengan perlakuan itu, istri Sahrudin bernama Hadidja Panto melapor ke SPKT Polda Gorontalo Jumat malam, 7 Juli 2023.